Intro Intrik politik semakin kencang jelang pengesahan RUU Pilkada. Sebagian kader partai dari Kualisi Merah Putih diprediksi akan menyimpang dari putusan partai. Apa yang membuat mereka berani melawan? Kita akan membahasnya bersama anggota DPR dari fraksi Golkar, Pumpida Hidayatullah. Anggota DPR dari fraksi Demokrat Saan Mustofa dan turut bergabung pula pengamat politik Sirajudin Abbas. Saya langsung ke Pak Pumpida. Pak Pumpida ini kalau kita bicara soal RUU Pilkada ini. Apakah semua anggota DPR fraksi Golkar satu suara? Saya jawab sebenarnya kita gak hanya bisa dari fraksi Golkar tapi semua fraksi di DPR ini mempunyai pendapat berbeda-beda. Banyak yang istilahnya anggota-anggota Dewan ini juga berbeda dengan fraksinya sendiri. Termasuk Golkar? Termasuk Pak Pumpida sendiri? Saya memang pasti berbeda dikarenakan saya melihat berdasarkan berbagai macam perhitungan, survei dan juga analisa dan juga masukan-masukan dari konstituen saya bahwa memang sebetulnya masyarakat masih menginginkan yang namanya Pilkada dilakukan secara langsung melibatkan masyarakat. Dan ini yang harusnya disalurkan secara aspiratif begitu ya oleh anggota Dewan. Karena kita ini kan bagaimanapun juga disumpah dalam konteks menjadi anggota Dewan ini, sumpah jabatan itu jelas. Kita harus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kalau kemudian kita tidak menyalurkan aspirasi tersebut, ya berarti kita menyalurkan sumpah jabatan. Di sisi lain Anda sebetulnya mengatakan bahwa fraksi Golkar tidak menampung aspirasi rakyat. Iya, kalau saya mungkin agak sedikit unik lah ya. Artinya begini, saya posisinya kan memang terpecat dari Golkar. Walaupun secara proses di KPU-nya tidak sampai kemudian mengganggu posisi saya di DPR. Jadi kalau saya berbeda, nggak akan aneh. Tapi saya bisa sampaikan bahwa bukan saya sendirian di sana, terlepas dari dua kawan saya juga yang terpecat begitu ya, ada lebih daripada itu yang sebetulnya hatinya memang lebih mendukung kepada Pilkada Langsung. Artinya, jangan sampai nanti kemudian kaget kalau kemudian terjadi kejutan-kejutan. Tapi saya tidak bicara angka, tidak bicara prosentase, tidak berbicara bagaimana nanti actionnya teman-teman apakah. Ini kan masalah orang-orang ini kan berbeda-beda ya. Ada yang berani tampil beda, ada yang juga harus jaga-jaga diri, ya gaya-gaya politik masing-masing berbeda-beda. Jadi nanti outcome daripada Erup Pilkada ini, kalau saya boleh prediksi, ini akan sulit untuk diperkirakan. Sulit untuk diprediksi ya? Diprediksi, kalau mau hitung-hitungan voting ya, kalau mau hitung-hitungan akan sulit. Tapi kan ada kejutan nanti kan dari... Nah, kejutan ini artinya bisa saja kemudian pada akhirnya memang ini ditunda. Ini ditunda? Ya, bisa saja. Itu prediksi Pak Pindahan. Kalau misalnya kemudian, ini kan karena peta di lapangannya kita belum paham sama sekali, nanti pada saat paripurna itu kita mulai lihat dari absensi dan lainnya, baru kita bisa baca. Nah, ini kalau kita bicara soal petanya belum terbaca, ini demokrat gimana nih pasahan? Ya, demokrat sudah firm, dukung Pilkada langsung. Tapi dengan syarat katanya? Tidak, syarat itu kan sebenarnya sesuatu yang faktual, yang memang itu yang ada di dalam Pilkada. Kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang ada di Pilkada. Dan kita ingin bahwa Pilkada langsung itu dari periode ke periode itu kan mengalami peningkatan kualitasnya, mengalami perbaikan. Dan 10 poin yang dimasukkan oleh Partai Demokrat itu adalah bagian dari sebuah proses untuk memperbaiki Pilkada langsung. Pada saat Impromos melakukan, apa namanya, mengolah draft untuk menjadi dua draft itu, ada orang demokrat juga sebetulnya di sana? Oh iya, ada. Kan di situ, Pansu kan di Panja, RU Pilkada itu kan ada. Dan dari 10 kan sebenarnya, itu juga sudah ada yang masuk. Misalnya contoh ginilah, soal spending ya, pembatasan dana kampanye, money politik, soal menghindari konflik horizontal lain sebagainya. Itu kan juga, itu menjadi persoalan bersama. Ya, kalau kita bicara soal 10 syarat ini kan tadi juga dikatakan bahwa sebagian sebetulnya sudah masuk. Tapi ini kita punya pernyataan dari Benika Harman, nanti mungkin bisa ditampilkan, yang mengatakan bahwa 10 syarat itu menjadi satu syarat mutlak bahwa demokrat akan memilih atau tidak memilih Pilkada langsung. Enggak, kalau Pilkada langsung bagi Partai Demokrat itu sudah final. Bahwa kita punya syarat yang ingin diperbaiki, ini kan proses. Proses itu kan harus kita perjuangkan secara maksimal, tapi bahwa Pilkada langsung bagi Partai Demokrat sudah final. Kalau tidak semuanya itu bisa diakomodir dalam RUU, apakah demokrat akan tetap bersikap memilih Pilkada langsung? Oh tetap bersikap memilih Pilkada langsung. Anda yakin dengan itu? Dan saya termasuk yang yakin dengan itu. Dengan yakin dengan itu? Artinya Anda juga berbeda dengan beberapa kolega Anda di fraksi? Enggak, kan gini. Sebelum partai memutuskan secara resmi, partai kan memutuskan resmi itu kan baru minggu kemarin. Sebelumnya memang ada wacana, ada pendapat dari berbagai anggota fraksi Partai Demokrat, ada yang berpendapat bahwa Pilkada lewat TPRD, ada yang berpendapat Pilkada lewat langsung oleh rakyat. Nah dari pendapat-pendapat itu tentu partai merakomodasi. Pendapat di internal partai, baik yang ada di DPR maupun yang di daerah, juga pendapat dan masukan aspirasi dari masyarakat. Itu menjadi pertimbangan bagi partai dalam mengambil sebuah keputusan. Dan partai sudah memutuskan dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai argumentasi bahwa Pilkada langsung adalah yang terbaik saat ini. Dan itu adalah keputusan yang absolut ya? Dan itu keputusan resmi dari partai. Tidak mesti syarat-syarat yang 10 itu harus diakomodasi. Sekarang kan sudah masuk. Nanti kan di ini kan terus kita akan masukkan. Jadi masih berproses panjang. Jadi bahwa proses perbaikan Pilkada langsung itu memang harus menjadi tanggung jawab politik kita secara bersama-sama. Bahwa Pilkada langsung harus kita pertahankan, tapi di sisi lain perbaikan harus terus kita lakukan. Pak Serajudin, ini peta akan seperti apa nanti Pak? Saya kira kalau kita lihat dua kecendungan terakhir, saya kira petanya memang betul kan Pumbida, saya kira agak sulit dihitung secara matematis. Banyak faktor saya kira untuk melihat kerumitan di hari-hari terakhir ini. Saya ingin garis bawahnya ada dua. Yang pertama, negosiasi terakhir yang dibuat oleh PDIP, Pak Jokowi, Pak JK untuk merangkul PAN dan P3, termasuk juga mulai mengakomodasi sejumlah ide yang ada di kader-kader Partai Golkar, saya kira itu bisa mengubah peta perimbangan kekuatan. Bukan hanya nanti, pada saat Parlemen baru, tapi pada saat ini. Karena di saat ini negosiasinya sebetulnya dimulai untuk mengetes sejauh mana misalnya PAN dan P3 bisa mendukung pandangan dari PDIP dan berkada langsung. Dan Demokrat dalam hal ini saya kira sudah memainkan peran yang cukup strategis. Dalam hal ini misalnya Demokrat berusaha berada di tengah yang cenderung ke pilkada langsung. Di tengah dalam pengertian dia mengakomodasi sejumlah kepentingan, dalam hal ini perbaikan, argumen normatifnya. Tetapi posisinya saya kira ini juga memberikan justifikasi buat Pak SBY untuk menjaga konsistensi politiknya. Karena pilkada langsung ini dimulai zaman Pak SBY dan dia tidak mau mengakhiri itu dengan catatan yang kurang baik. Dan dalam hal itu sikap politik Pak SBY yang diartikulasikan di bagian akhir itu mempunyai efek yang cukup luas terhadap perimbangan kekuatan politik di DPR saat ini. Perniatan Pak SBY maksudnya yang diunggah di Youtube. Itu kan sebetulnya tidak... Soal pilkada langsung. Ya, sebetulnya dia menyatakan pilkada langsung dan pilkada tak langsung juga. Kalau misalkan pilkada langsung ada beberapa catatan yang harus diperbaiki sebetulnya. Kalau pilkada tak langsung juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga. Sebetulnya tidak jelas juga Pak SBY di sana. Ya, tetapi diartikulasikan di bagian akhir saya kira oleh Pak Sarif Hasan dan oleh Farkas Demokrat. Yang kedua yang perlu kita garis bawahi terkait dengan perubahan dan kesulitan kita untuk menghitung secara matematis saat ini. Yang kedua adalah ini soal taktik di prosedural, pengambilan keputusan di sidang paripurna nanti. Nah, saya kira yang prosedural ini seringkali dimainkan di saat-saat injury time. Terutama, pertama untuk kalau tidak membatalkan atau menunda, tidak quorum, sehingga tidak bisa dilanjutkan. Dan taktik di akhir ini terutama akan dimainkan oleh kelompok yang mulai menghitung perimbangan kekuatan yang mungkin tidak menguntungkan pada kelompoknya. Nah, misalnya kalau kita mau lihat lebih dekat misalnya soal Golkar. Golkar ini saya kira dia tidak terlalu tegas juga dalam hal respon terhadap sikap demokrat terakhir. Ini ada kecenderungan Golkar menahan diri. Dan itu juga mengindikasikan ada pertarungan internal yang sedang berlangsung. Seperti yang dikatakan oleh Pak Pindol tadi ya, bahwa sebagiannya juga. Sehingga bisa jadi di dalam itu tidak solid juga untuk bisa digiring ke arah satu suara. Dan itu saya kira yang akan menyulitkan di bagian teknikalitis di persidangan nanti, yang membuat outcome dari sidang paripurna nanti sangat lumayan. Masih sulit untuk diprediksi, kita akan sambungin di segmen berikut.